Yang bisa mulai 6 hingga 8 September mendatang, KPU membuka kembali pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Setelah gagal lolos dalam pendaftaran tahap kedua, Rasio berencana mendaftar kembali dalam pemilihan wali kota Surabaya. KPU Pusat akhirnya menyikapi keputusan KPU di Surabaya terkait munculnya calon tunggal pilkada setelah pasangan Rasio di Mam Abror dinyatakan tak lolos syarat administrasi. Komisioner KPU Juri Ardian Toro menyatakan, sesuai ketentuan jika hanya muncul satu pasangan calon, maka harus dibuka kembali pendaftaran untuk memastikan pilkada diikuti sekurang-kurangnya dua pasangan calon. Juri menilai tak lolosnya pasangan yang diusung PAN dan Demokrat itu bukan hanya soal rekomendasi, melainkan surat keterangan tak punya tanggungan pajak. Dalam rapat plenunya, KPU di Surabaya memutuskan tak meloloskan pasangan Rasio di Mam Abror karena rekomendasi dari DPP PAN dan Demokrat tak sesuai antara format scan dan format asli, serta tak disertakannya bukti surat bebas itu enggak akan pajak di Mam Abror. Kejadian ini tak hanya merugikan pasangan Rasio di Mam Abror, sang lawan pasangan Tri Risma hari ini Wisnu Sakti Buwana juga merasa dirugikan karena dengan hanya satu pasangan calon, pilkada Surabaya terancam diundur. Kabarnya untuk pendaftaran 6 hingga 8 September mendatang, Kubu PAN mengajukan dua orang wanita sebagai lawan tangguh petahanan Tri Risma hari ini. Rasio sendiri berencana akan mendaftar kembali pada pertarungan pemilihan wali kota di KPU di Kota Surabaya. Masa perpanjangannya akan dibuka tanggal 6, 7, dan 8 September mendatang. Rasio bersedia mendaftarkan diri dalam pemilihan wali kota Surabaya asalkan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional bersedia menjadi partai pengusung. Sementara KPU di Kota Surabaya telah melaporkan hasil penetapan calon kepala daerah ke KPU. Dalam kesempatan tersebut, KPU juga berkonsultasi terkait pencalonan kembali calon wali kota Rasio. Pasalnya meski telah memenuhi syarat, Rasio harus kugur karena calon wakil wali kotanya tidak memenuhi syarat. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih.